Oke guys, kita lanjut ke match kedua game pertama antara MPR melawan TWA White Eagles. Dan inilah dia ya game yang pertama di match kita yang kedua hari ini antara MPR, Delvin bertemu dengan Tiger Wong White Eagles. Oke, disini Seth dia pakai Nolan dan Ruminate dia pakai Balmond guys ya. Kalau misal dari Colius nih, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Tiger Wong White Eagles? Wah, disini Riman dia pakai Guinevere jungle. Karena tadi mungkin agak sedikit kurang balance. Guinevere roam. Dia bisa menangin rotasi, menekan mungkin ke arah Brody, masuk ke arah jungle. Karena sebenarnya Grok ini bisa menjadi mimpi buruknya Nolan kalau dia bisa berhasil untuk main. Terus sedang lihat, Riman bakal bonyok karena power of nature satu bar darah terakhir saja. Tapi Zenaya, dia juga tidak mau terlalu mengambil resiko karena damage dari Shine juga cukup sakit. Yap, tetap harus direspek. Ini untuk di awal damage yang diberikan oleh tim Tiger Wong White Eagles di bagian mid. Tadi ada Aura bersama dengan Zenaya. Menang level lagi. Menangnya deh, lihat. Iya. Dinda selawak kalah satu level. Bahkan Kerstasia aktif dan first blood solo kill. Wow, gimana 1 loh guys ya. Pak Yuzeng sekuat itu sih memang. Yuzeng ketemu Arlott sih. Arlott nangis guys awal-awal guys. Cukup baik. Karena down plus strike aja itu nggak cukup. Tapi cukup berlebihan nggak tadi? Terlalu berdua dius. Nah, dia mengambil resiko yang terlalu dalam tapi lihat ya. Setnya udah mulai standby Aura langsung dihajar begitu saja. Aura tipis banget. Flicker yang on point dari Aura membuat Aura. Si bocil ajaib masih bisa selamat nggak? Karena Riman bisa aja pakai special migration dan energy ball-nya. Nah, ini nih. Nah, Rimanya katanya di map. Auranya tapi masih berhasil kabur. Betul. Untung tidak terjadi pick-off berikutnya. Tapi untuk di awal ini dari tim MBR cukup meyakinkan sekali. Dan masih belum terlihat untuk Tiger Wong White Eagles. Tertal pertama guys ya. Genayah dan juga Aura mungkin bisa menekan ke arah tim MBR Delvin. Dan kelihatan memang yang BBR Delvin agresifnya juga bukan sebaiknya. Lebih ke objektif. Gimana Ruminate tadi dikasih dengan special migration-nya. Tartal juga diamankan oleh seorang safety. Tartal pertama bro. Mereka udah antisipasi sih. Mereka mau ngambil Tartal kalau Balmode ini kalah Apple dan nggak mau kontes. Biasanya dia akan ngambil parpa buff. That's why tadi dari Riman nunggu di parpa buff. Hmm, dan ini kalah landing kok. Ini bakal dikontrol habis-habisan dong sama Valanir. Untuk XP-nya sebentar kita lihat special migration. Dia kena. Karena seorang Aura dan Aura tidak bisa selamat dari kejaran tiga pemain tim MBR Delvin. Zenayah datang di waktu yang tidak tepat sementara dari Valanir. Akan coba menghalau adanya seorang Ruminate dan Ruminate Putumbang. Di tangan seorang Valanir. Ini bener-bener early rotation yang cukup baik. Bahkan strategi White Eagles yang tadinya mungkin ingin menangin early rotation. Ya. Kecuri sama chef ya. Apakah dia bisa kabur. Nggak ada energi dari seorang chef ya. Hmm. Sehingga tadi dia lebih milih untuk yaudah mundur lagi dulu. Ya ini tinggal di bagian atas. Di bagian atas ada Riman. Tapi ini nggak ada. Hal yang dilakukan oleh seorang Riman untuk menangkap adanya Miro. Sementara di bagian bawah kembali bonyok dari Dinda. Valanir memegang kendali penuh terhadap XP lane. Betul, betul, betul. Dia masih memegang kendali penuh. Thunderbelt udah ada emankan oleh Miro ya. Harus kalah satu level ya. Iya. Saat ini dari seorang Valanir. Dan fansinasi nya disini juga termasuk bebas. Karena lihat. Fansinasi dia menang level daripada Miro. Level 6. Tapi Dinda Selowok udah mulai di action coach. Bahkan masih ada final slash sedikit. Tapi Fracture langsung mengakhiri nyawa Dinda Selowok. Walaupun harus ditukarkan oleh seorang Valanir. Begitu Soke masih cukup imbang. Sementara kita lihat. Sepertinya sudah ada penyerangan yang dilakukan. Spasial Migration yang akan naik ke arah satu. Pemain Ruminate dalam bahaya. Tapi Spiril Light will sepertinya tidak berdampak cukup. Pesan Ruminate. Dengan Lethal Contour berasa untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Bahkan dua pemain tumbang di tangan. Seorang Ruminate Collius. Betul. Karena tadi memang dia tercebak ya. Di Gang Sempit Balmond itu unggul. Karena lawannya nggak bisa kabur dengan leluasa. Cyclone Swift nya itu bakal mengerikan. Dan bakal bisa connect ke banyak hero. Oke lah. Turtle kedua guys. Harus jadi dulu ya. Dominance gitu. Dari tim MBR Delphine. Lalu di bagian pintar. Sepertinya dari tim Tiger Wong White Eagles. Sudah melakukan setup sedikit. Tapi Spasial Migration Zenaya. Sampai harus memberikan flicker ya. Kepada tim MBR Delphine. Dan tumbang juga dari seorang Zenaya. Waduh. Nggak jadi unggul dong ini. Betul. Keunggulan yang didapatkan tadi sama Tiger Wong. Setelah mendapatkan double kill. Karena tidak persahan lama. Bahkan retribusinnya. Turtle kedua sudah pasti di tangan save ya. Jungle nya tadi ya. Mau gak mau dia harus escape. Ketinggalan 2 turtle. Untuk user Balmon. Sebenarnya bukan berita yang baik sih. But at least disini sebenarnya. Dapatin 2 point kill. Jadi. Levelnya gak begitu tertinggal. Dan dari segi item. Juga Ruminish. Lebih tebal lagi. Hans Nancy. Hati-hati. Flicker langsung ke belakang. Karena harusnya info ada dari Riman. Ini ada Balmon nya. Ada Grog nya ya. Wah ini dijagain terus sama Riman. Sementara kita lihat dari seorang Aura. Terkena efek terify. Tapi tidak ada follow up kembali. Riman pun masih bisa mundur. Safe datang. Untuk mengancam 2 pemain dari tim Tiger Wong. White Eagles. Tapi itu tidak terjadi. Karena mereka akan berfokus ke bagian mid. Sudah saling tahu. Tapi conceal play yang dibuka. Zenaya. Zenaya tumbang lagi ya. Menjadi target kembali dari tim Ebiar. Delvin. 2 kali sudah tumbang dari Zenaya. Actually Grog ini sebenarnya bisa main rusuh sih. Miro. Miro. Depan belakang loh guys. Tapi karena terlalu banyak mungkin main sendiri. Ini membuat di kesempatan. Dan Miro. Saat ini menjadi target berikutnya kan. Spatial migration yang gak konek ke arah Miro. Masa di Arkansia tadi dilempar-lempar. Setengah darah dari Miro. Bahkan memori langsung diripan. Itu saja. Lolos. Sudah dari kematian. Tapi safe datang. Untuk masih punya black shoes. Tapi dikejar terus-terusan oleh seorang chef. Miro. 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 Miro yang tumbang guys. Berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi atas Miro. Yes. Itulah kenapa Nolan mengerikan remote. Kalau dia di early game sudah snowballing. Sekali fracture lawan pun hilang. Bahkan Zenaya aja gak cukup. Gak cukup bisa nahan seorang chef nantinya. Dan ini dia special medication. Plus clicker. Montech dari riba. Zenaya nya tumbang guys ya. Membuat sang batu berubah menjadi kerikil-kerikil kecil. Ini agak capek gak sih sebenernya jadi Zenaya. Diincar lagi muncul sedikit. Langsung dihajar sama pemain-pemain dari tim MBR Delvin. Personal kayaknya mereka. Sudah tiga kali total putang. Aura-aura. Wah langsung tumbang bro. Masih haus akan sebuah eliminasi aura pun. Menjadi korban seorang chef. Betul. Dengan damage yang begitu besar ya. Kayak hit run. Hit run. Iya. Bahkan auranya gak ada ya. Iya. Dapat info kan tadi dari teman-teman. Betul. Ini maksimal banget untuk tim MBR Delvin. Dan kita lihat dari Dinda. Sudah membuka flickernya. Tapi akan menjelnya teman-teman. Memang rumi datang. Tapi energinya gak ada. Membuat seorang chef harus mundur. Kembali memeluk turet di bagian bawah. Pelan-pelan lagi. Karena memang kondisi gold ya. Ini bener-bener tujuh. Beda 5000. Udah unggul banget bagi teman-teman MBR Delvin. Dan apalagi. Perfect. Tantal. Mereka berhasil dapatkan. Dapat lagi ya. Sama MBR Delvin. Kalau mereka mau. Dan. Wow. Seriaga sedikit miss. Tadi. Dari MBR Delvin. Diambil sama rumit. But it's okay. Gak masalah. Perbedaan gold. Tetap ada di angka 5000. Riman. Ngecoba nemenin seorang Zenaya terus-terusan. Dari MBR Delvin. Tapi ini once. MBR Delvin dapat Altar Midaltaren. Mereka bakal enak banget sih. Untuk camping. Dan ini dia. Spatial Migration. Ke arah Zenaya lagi dan lagi. Arcane Shade. Shadow Strike. Dari Zenaya bahkan harus menggunakan flicker. Tapi fancy Nancy. Tidak memiliki penempat memori. Sehingga Zenaya masih bisa selamat. Wih wall charge. Pacak. Waduh. Untung tidak kena. Dari seorang Shine tadi. Namun di bagian mid. Diancam oleh pemain-pemain dari tim MBR Delvin. Gimana Chef dan juga Valandir. Berhasil untuk mendapatkan Outer Tourette. Di bagian mid. Goliath. Dari Rimannya. Berusaha untuk melakukan zoning out. Supaya tadi Chef. Berhasil untuk mendapatkan purple buff. Emang nih bapak-bapak nih. Kalau udah. Main ketulung dari early game. Lumayan cukup mengerikan nih. Karena kan memang nolan bapaknya Layla ya. 9 banding 3 menit 8. Ini. Apa yang bisa dilakuin sama Tiger Wong White Eagle Scolius. Sementara kita lihat. Chef. In and out nya mudah banget. Ruminate. Setengah HP bar. Bahkan lebih. 70% HP bar nya berkurang. Nah mereka gak punya hero locker buat satu menanam ini. Wih udah berdua bro. Flicker lagi. Dua hero. Miro tumbang Zenaya cukup ting. Tidak bisa bertahan. No 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 no. Malah jadi teman bermainnya NBR guys ya. Tapi memang harus di jalan nih. Apalagi Ruminate. Ruminate. Ternah efek terrifying. Fancy Nancy masih terus memberikan damage. Untungnya Ruminate. Satu hiti lagi bro. Masih bisa lolos. Karena ada support oleh dua rekannya Kolius. Betul. Apalagi memang gak ada torpat memori dari Fancy Nancy. Tadi yang membuat Ruminate masih bisa. The 2x. Tiga pester doang ya. Ke arah belakang tapi tapi geruong white eagle. Kalau gini sih satu Lord aja mungkin aja bisa NNN. Mungkin di dalam tempurung base-nya. kita lihat aja bisa langsung aja ambil lognya besi menit ke-9 ini dan Lord dipastikan 100% akan ada di tangan MBR Delphine Oh dapatin Lord incer auranya aurat attack down dan game bisa ya oke itu akan dilakukan dimana palahir ngomong zoning out cara pemain-pemain dari tim Tiger White Eagles Lord sudah berhasil untuk diamankan langsung diamankan set-up penyerangan akan dilakukan oleh tim MBR Delphine maybe dari tim MBR Delphine akan memaksimalkan ini dengan three-lane push betul dan riman menjadi kunci di sini kalau memang dia berhasil mendapatkan special migration atau sain ya menggunakan trigger setawal charge-nya menuju ke arah Aura maka Tiger White Eagles itu bakal dalam bencana understrike udah diamankan oleh saya sakit mereka pokoknya Aura Aura dan Aura itu udah ada lagi nomor tinggal DGW start doang ini ya ketika berhasil dapat mereka bakal enak jadi dia Lord baru saja muncul di line of down three-lane push kah dari temen MBR Delphine berusaha ke kiri game iya seperti yang menerima sudah digunakan palanir bisa saja masuk dengan Black Dragon Fork untuk mengincar Aura atau melakukan zoning terhadap Aura sehingga dari Aura tidak bisa memberikan damage lebih kita lihat Lord sudah mulai berjalan memang ada barier yang menghalangi namun sebentar lagi Lord akan segera masuk ke pekarangan rumah dari tim Tiger Wally sport kita lihat sudah ada spasial migration apalagi rimannya berhasil ditumpangkan namun Ruminatnya berhasil untuk ditumpangkan pertukaran satu tukar satu penyerangan terus dilakukan bad dari tim MBR Delphine akan mengincar Tourette di best dari Tiger Wally Eagles Tolios Oke pensi Nancy jadi target dari teman-teman Tiger Wally Eagles dengan penggandar yang amat-amat sekarat sayang sekali Torpake Moria ternyata out of range menuju ke arah Dinda LSW dari MBR pun nggak mau balik loh guys tapi masih akan terus diserang oleh pemain-pemain dari tim MBR Delphine mereka dalam bahaya Tiger Wally Eagles harus berhati-hati dengan damage yang dihasilkan dan dari shine rupanya melakukan kopian terhadap Black Shoes biar lebih nyaman lagi agas cuy tidak ada penyerangan kembali yang dilakukan masih menunggu satu rekannya yaitu seorang riman rimannya ready ini mau ngincar siapapun kalau menurut gue pribadi bisa Nikolius ya konsil bro penting memang tadi yang kalian bilang ini dia ya Black Dragon form dari Palanir sudah mulai mengudara liman pun mencari targetnya ada konsil dari Zenaya bahkan wallchart menuju sukaran paling tapi lihat langsung ke depan sana menggunakan spesial migrationnya di mana Dinda langsung menjadi targetnya DC yang terbuka lebar saing sekali Minion nggak ada yang masuk defensive high ground dari Aura masih cukup kuat tapi ini dia kau cipet ke Fracture langsung dikeluarkan oleh seorang chef bahkan Miro tidak bisa melakukan hal banyak yang langsung menjadi target dari seorang yang syai-syai dan sefokan bisa sih masyarakat terbuka lebaran triple kill dari sahabat ya setelah kita lanjut ke game kedua guys karena ini best of research ya jadi masih ada kesempatan lagi buat TWA teman semuanya dan bye bye